Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya dimanapun anda berada kali ini kita akan membagikan sebuah aplikasi speak to speak kembali ya sahabat ini aplikasi yang terbaik tanpa login gratis terbaik mirip suara manusia oke sahabat semuanya kita langsung aja buka flash store nya untuk mendownload aplikasinya kita ketikan audio lab di mesin pencarian dan kita langsung install setelah kita terinstall kita langsung buka aplikasi audio lab nya kita skip skip aja dengan tanda di pojok sebelah kanan oke setelah kita terbuka kita ke menu audio lab nya disini bukan aja text to speak ada kita bisa memilih di pengaturan ada tema dengan ada tema gelap dan terang dan kita bisa membuka dengan bahasa yang kita inginkan karena saya orang Indonesia saya tentu pilih bahasa Indonesia oke inilah menu nya dan kita kurir ke bawah lagi kita ada format audio kita pilih mv3 dan kita scroll ke bawah dan ini bisa aplikasi ini bisa di landscape oke oke jadi begitu sahabat semuanya aplikasi ini bukan sekedar text to speak saja bisa mengubah audio yang anda inginkan dan kali ini tutorial ini hanya membagikan sebuah aplikasi text to speak saja kita buka aja text to speak saja dan kita mencoba memberikan contoh untuk menulis sesuatu disini sahabat semuanya aplikasi ini gratis buat sahabat semua digunakan tanpa limit karakter dan gratis pokoknya oke kita dengarkan kita bisa merubah dulu bahasa suaranya kita rubah dulu ke Indonesia dan kita bisa pilih bahasanya Indonesia dan kita pilih suaranya ada Indonesia 1 Indonesia 2 kita coba aja Indonesia 2 halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah text menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit sahabat bisa mengubahnya dengan pengaturan di bawah sahabat bisa mengubahnya dengan pengaturan di bawah ada speech control dan bisa kecepatannya bisa diperlamat atau dipercepat halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah text menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit kita coba yang nomor 3 sahabat halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah text menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit kita coba yang nomor satu sahabat ini kita akan membuat tutorial cara merubah teks menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit setelah kita atur-atur lagi di biskontrol dan kalau sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah teks menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit kita pilih yang default Indonesia nya seperti robot Halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah teks menjadi suara atau kita gulir lagi untuk mencoba yang nomor empat Halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah teks menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit ini yang nomor delapan Halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah teks menjadi suara atau text text to speech aplikasi ini sangat komplit dari semua suara bahasa Indonesia yang mirip seperti suara manusia dari default sampai nomor delapan pilihan saya jatuh kepada Indonesia satu Indonesia dua dan Indonesia 3 dan kita bisa kreasikan kembali dengan mengatur biskontrol kecepatan ataupun dengan titik atau koma atau spasi untuk tanda bacanya supaya lebih enak dan terdengar mirip seperti manusia pada umumnya dan itu yang saya lakukan saat menggunakan text to speech dan sahabat bisa menyimpannya di bagian musik dan kita bisa menamainya dan kita langsung tersimpan di galeri sahabat semuanya dan kita langsung bisa dipakai di aplikasi kitmaster ataupun sejenisnya dan langsung ada di galeri kita akan membuat tut Halo sahabat hobi kali ini kita akan membuat tutorial cara merubah teks menjadi suara atau text to speech aplikasi ini sangat komplit Oke sahabat semuanya begitu aja dari saya Haris Hidayat semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh